Pemirsa Jalan Kaki bersama mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala, Gubernur Jambi Al-Haris, hadiri resepsi puncak satu abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur, selasa pagi 7 Februari. Al-Haris merupakan salah satu dari empat gubernur yang diundang pada acara Harla NU 2023. Gubernur Jambi Al-Haris harus rela berjalan kaki demi menghadiri kegiatan resepsi puncak satu abad Mahdato Ulama atau NU yang berlangsung di Stadion Glora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada selasa 7 Februari 2023. Al-Haris berjalan menuju lokasi acara puncak peringatan satu abad NU sejauh lebih kurang 5 km. Tampak Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala bersama dengan Al-Haris. Tidak hanya Al-Haris dan Yusuf Kala yang harus berjalan-jalan menuju ke lokasi acara, tetapi seluruh pimpinan lembaga lainnya juga harus berjalan kaki. Berdasarkan laporan dari Tim Peliputan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, ribuan masyarakat simpatisan NU membanjiri jalanan menuju lokasi acara puncak peringatan satu abad NU. Kondisi ini terjadi sejak Senin 6 Februari 2023, di mana seluruh peserta acara telah memulai berbagai kegiatan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat 7 Februari 2023. Masyarakat simpatisan NU sangat antusias merayakan satu abad berdirinya NU. Dengan semangat NU bersama dengan menjadikan acara ini sebagai momentum ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi dan terus berbuat untuk bangsa ini. Lokasi acara yang berada di Kelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, telah menjadi lautan manusia yang menghadiri puncak peringatan satu abad NU. Al-Haris terlihat santai berjalan menuju lokasi acara bersama Yusuf Kala dengan berbincang-bincang ringan dan sesekali melemparkan sejuman kepada masyarakat yang menyapa. Al-Haris merupakan salah satu dari empat gubernur yang diundang pada acara tersebut. Ada pun tiga gubernur lainnya adalah Gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, dan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Puncak peringatan satu abad NU yang dihadiri oleh Presiden RI Jokowi Dodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'aruf Amin dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju.